Hai teman-teman Assalamualaikum untuk di video kali ini saya akan mengolah labu siam saya pakai satu buah kemudian bagian ujungnya saya potong dulu kita gosok-gosokkan dan kita bersihkan dari getahnya ya setelah itu kita kupas kulitnya lalu dipotong-potong selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang labu siamnya sudah bersih dari kulitnya ya kita potong seperti ini tipis-tipis hai hai oke sekarang ini labu siamnya saya tambahkan satu sendok garam ratakan supaya labu siamnya itu lebih lentur ya setelah diratakan dan dicampurkan dengan garamnya diamkan selama 5 menit setelah itu harus dicuci lagi sampai bersih ya 5 siung bawang putih diiris tipis ya 3 buah cabai rawit merah dipotong serong tipis 1 genggam cabai merah keriting dipotong tipis serong ya sekarang kita panaskan minyak di penggorengan nah kalau udah panas minyaknya kita tumis potongan bawang putih cabai rawit dan cabai keritingnya tambahkan 1 sendok teh terasi kita tumis dan kita masak kembali sampai harum ya sekarang tambahkan 100 gram teri yang sudah dibersihkan kita masak sampai terinya itu setengah matang nah terinya ini sudah setengah matang kemudian masukkan labu siam yang sudah dipotong-potong dan tadi dilendam dengan air garam sudah dicuci tambahkan 1 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap manis setengah sendok teh gula kemudian ini dimasak sambil kita diaduk-aduk sampai rata ayo 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 selamat menikmati selamat menikmati cocok banget untuk menu makan sehari-hari bahannya mudah didapat ekonomis tapi rasanya juga tetap enak oke ini kita angkat dan kita sajikan oke buat teman-teman selamat mencoba semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe tekan tombol loncengnya juga supaya tidak ketinggalan menu resep terbaru dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh